kunci kebahagiaan katanya Gosali kenal dirimu kalau kamu sendiri masih gak paham siapa kamu, apa maumu kamu gak akan bisa bahagia sebenarnya ini teori paling gampang, kalau kamu gak ngerti selera makamu misalnya makanan yang kamu suka, kalau kamu gak ngerti kamu gak akan bisa membahagiakan dirimu kamu sendiri gak ngerti cara paling gampang untuk bahagia membaca dirimu sendiri dulu katanya Gosali di bagian awal kimia usaha itu, ia yang mengenal dirinya, ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati mungkin selama ini kamu gak bahagia karena kamu gak kenal dirimu sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis tapi karena kamu gak kenal dirimu kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal pakai baju-baju jubah kamu anggap itu yang enak dan kamu tiru ya gak enak akhirnya kamu gak nemu kebahagiaan disitu jadi kenali dirimu dulu kenapa kok kita gak kenal diri katanya Gosali biasanya ketutup oleh hasrat oleh bawa nafsu oleh karakter-karakter binatang kita oleh keinginan menaklukkan yang lain oleh keinginan jadi idola oleh keinginan macem-macem itu yang bikin kita gak kenal padahal kamu seleranya cuma nasi kucing tapi karena pengen dianggap keren kamu milih restoran-restoran mahal yang ada stick ada apa padahal begitu lihat stick kamu janjani mau muntah tapi ya biar dianggap keren terpaksa kamu sambil nutup hidung di muaga gak enak karena kamu gak kenal dirimu sendiri ketutup hasratmu untuk dianggap anak gaul sebenarnya pakai jean itu mungkin kamu tersiksa luar biasa mau meletup kayak gitu dimana tapi kalau gak pakai jean gak keren banget padahal kan yang paling keren itu menurut saya kan pakai sarung paling enak longgar pisis loh iya kan makanya juga simple kapanpun dibutuhkan bisa dibuka bayangkan kamu pakai jean ke tamar mandi cinta jumpok coba loke sarung dianggap nah iya kan itu kecenderungan jiwamu gak bisa dibohongi jadi kenali dirimu oke terus dan jangan salah katanya gajali mengenal diri itu manfaatnya dua begitu kamu jernih membaca dirimu semakin ke dalam semakin kehak kekat sebenarnya siapa itu manusia justru di paling dasar kamu akan ketemu gambarnya Tuhan ya kan karena Allah memang yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia kan dalam diri kita ditiupkan dari Allah dan itu citranya gambarnya dalam diri kita itu gambarnya Allah jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati hakikatnya kamu kenal jangan dibayangkan kalau mau lakukan bersihkan dirimu sebersih-bersihnya singkirkan dari debu-debunya beskali kan yang terkenal bikin analogi cermin itu kan semakin nafsu menguasai semakin gelap cerminmu kayak kamu maksiat sekali ada titik hitam satu semakin banyak maksiat titik hitamnya semakin banyak sehingga kamu tidak bisa sudah lihat ke dalam dirimu akhirnya kamu tertibu oleh titik-titik hitam itu kamu anggap yang penting yang titik-titik hitam itu padahal kalau kamu bisa bersihkan itu kamu sisihkan itu semua kamu akan melihat bahwa sebenarnya itulah hakikat dirimu dan sekaligus itulah Tuhanmu oke jadi kunci bahagia pertama kenali dirimu saya saya gak tahu pernah gak teman-teman sekali-sekali mikir tentang dirimu sendiri mungkin paling gak kayak tadi nanti kalau ada waktu semacam muhasabah semacam tahap kur tipe orang kayak gimana sih kamu itu yang kamu sukai apa yang tidak disukai apa kita cita apa apa saja keinginanmu apa saja terus kamu cek ini keinginan ini sifatnya kayak gimana sih positif apa negatif kalau negatif kenapa kok negatif sumbernya dari mana dan akhirnya mau jadi apa itu muhasabah jadi yang pertama kenali dirimu siapa kamu ya kalau orang perang itu kan harus ngerti posisinya kalau kamu gak ngerti posisinya gawat ya kan di rumah aja kan kamu harus ngerti posisi kamu itu anak opo bapak opo ibu opo adik kamu kan harus jelas kalau kamu di rumah mu anak tapi merasa kayak bapak kan gawat ya nanti malam-malam masuk kamar ibu elu posisimu anak bukan bapak lah ya kan harus jelas nah itu maka kamu dalam hidup ya gitu harus muhasabah janjana kamu itu teman opo sahabat opo pacar opo musuh kan juga harus jelas biar menyikapinya juga enak maka know yourself ini kan pesannya Socrates yang paling awal kan kenali dirimu ya itu kalimat-kalimat di Kime Usada coba deh kalau sanggup tanyakan siapa aku dan dari mana aku datang kemana aku akan pergi apa sih tujuan kedatanganku dan persilahanku di dunia ini dimana sih kebahagiaanku dapat ditemukan tanyakan itu coba jawab ini PR nanti malam ya sambil nonton sepak bola kalau ada ini dijawab kira-kira soko sih aku itu dari mana aku datang kok tiba-tiba aku ujuk-ujuk ada di sini itu loh apa kebetulan atau Allah ngasih ini siapa sih aku ditaruh di dunia ini kok aku dilahirkan di Jogja kok aku dilahirkan di Sumatera kok aku dilahirkan Jawa Timur kok aku kira-kira disuruh membawa ini siapa sama Allah itu muhasabah dan gozali wanti-wanti diingat-ingat ya dalam dirimu secara umum itu ada tiga aktor ada tiga apa namanya tiga variabel yang harus hati-hati kamu gunakannya begitu begitu salah basis hidupmu racun yang pertama adalah unsur hewan kehewanan yang kedua unsur setan dan yang ketiga unsur maledat tiga-tiganya penting kamu butuh unsur hewan kalau kamu enggak punya unsur hewan kamu enggak punya ambisi enggak punya cita-cita kamu akan jadi orang yang pasif enggak kreatif mungkin kamu bisa enggak punya anak kalau enggak punya unsur kehewanan karena wah saya nak supaya gitu enggak lah pak saya malah hewan harus punya yang itu cuma dosisnya dan caranya diatur jangan sembarangan kalau sembarangan jadi hewan beneran jadi bukan lagi manusia yang punya unsur kehewanan tapi hewan yang punya unsur kemanusiaan wale jadi harus ada setan juga begitu belajarlah dari setan apa kecerdikannya setan itu kecerdik enggak gampang bisa bohongi orang merayu orang diplomasi perlu belajar dari setan ayah kan kalau enggak cerdas luar biasa enggak bisa jadi setan kamu bisa merayu orang orangnya punya akal manusia kan dikasih bekal akal dan itu setan ditantang untuk menaklukkan dan seling sukses ya kan setan itu kan sering sukses kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu juga sukses setan itu ya geleng-geleng kepala belum diapa-apain oke dan malekat jangan salah dalam dirimu ada malekat potensi untuk pasrah unduk total 100% pada Allah tanpa bantah karakter-karakter baik 100% cuma malekat yang murni enggak ada hewannya enggak ada setannya ya oke enggak manusia jadi manusia itu mix antara tiga-tiganya jadi bukan tiga-tiganya dibuang atau dipilih yang mana tapi kontrol tiga-tiganya sesuai dengan basisnya masing-masing kalian harus ngerti basisnya ngerti takarannya jangan berlebihan jadi katanya dosali yuk ingin bahagia itu simple kita sudah punya semua fasilitasnya Allah sudah ngasih kita apa yang dikasih kenikmatan dunia dan kenikmatan ukrawi semuanya nikmat yang pertama ini ranking 1,2,3,4,5 itu ranking paling atas itu nikmat ukrawi nikmat besok di akhirat tukar dijelaskan percayalah saja karena kalau dijelaskan penjelasannya pasti tidak bisa eksat hasilnya biasanya malah debat besok di akhirat kayak gimana berapa dinginnya surga berapa panasnya terada kira-kira surga itu kalau pakai AC itu berapa PK kira-kira yang susah membayangkan ngomong yang eskatologis itu hanya bisa dipercaya tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa cuma kenikmatan surga tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak ketemu dengan nikmatnya jiwa keutamaan nafsir kalau di dunia ini jiwa menggalau tidak tenang entah karena apa tidak mukmain kamu tidak akan ketemu kenikmatan uhrawi makanya di al-fajr itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainah kalau makomnya jiwamu belum sampai mutmainah kamu tidak akan ketemu nikmatnya ukrawi jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu kalau di meja nul'ama cari nikmatnya jiwa gimana yang pertama akalmu dia akan merasa nikmat dengan ilmu jadi kita punya akal bagian dari jiwakan akal itu dia akan nikmat kalau dapat ilmu maka sering-seringlah ngasih gisi ke akalmu dengan ilmu semakin banyak dia dikasih suplemen ilmu semakin dia akan merasa senang dan aman paham itu bikin tenang enggak paham itu bikin galak teori paling gampang itu maka akalmu kasihlah dia kenikmatan dengan ilmu terus dirimu maksudnya kedirianmu pribadimu bikinlah dia nikmat dengan warok warok itu menjaga diri jangan ngawur hidupmu kalau ingin tenang ya rumus paling gampang jangan lakukan yang adam yang maksiat jauhi yang subhan kalau kalian jauh dari tiga hal ini pribadimu akan merasa tenang jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat apalagi yang subhan jadi kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek kamu akan nyaman jiwamu akan tenang terus yang ketiga meskipun begitu kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian hiduplah yang serius hiduplah yang punya cita-cita punya target dan berani yang keempat adil adil itu hiduplah secara proporsional baik di level fisik maupun di level rohani jadi proporsional itu yang harusnya 10 dikasih 10 yang harusnya 1 dikasih 1 fisik itu adil kalau sehari butuh makan 3 kali ya dikasih 3 kali itu adil rohani itu adil sesuai dengan kebutuhan mu misalnya sudah waktunya nikah ya nikah aja sudah jatuh cinta waktunya pacaran ya jatuh cinta aja gak apa-apa gak usah dibendung-bendung saya nanti pacaran mau jatuh cinta kalau jatuh cinta ya jatuh cinta aja kenapa enggak orang itu fitroh yang gak boleh kan melampiaskannya kayak tapi yang fitroh mu untuk suka lawan jenis bukan yang bersama jenis itu penuhilah gak apa-apa kalau ini terpenuhi kamu akan utama jiwamu nasyiamu tenang mutmainah baru kamu dapat kenikmatan kukrawi cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu tenang kalau badaniahmu gak sempurna ya kayak tadi loh kalau fisiknya gak hati makannya kamu puasa terus harusnya ada tidurnya kamu pakai malek terus jiwamu juga gak akan tenang gak akan mutmainah harusnya kamu kawin malah bisa kan kok malah gak kawin-kawin itu gak mutmainah harus dibikin tenang karena nafsu itu kalau tidak kamu tenangkan lama-lama dia akan menedap karena dia nuntut terus disuruh bungkus nuntut terus disuruh bungkus pada saatnya dia akan menyesahkan namakan kadang-kadang santri itu waktu dipondok gak boleh lihat TV gak boleh baca koran gak boleh bawa HP gak boleh begitu keluar dari pondok kuliah dia yang pertama nyari baca karena kemarin gak boleh apa-apa sekarang kuman ya tapi gak badaniannya beres dulu kalau badaniannya gak beres jiwamu gak akan beres kaya dulu punya istri dulu pinter dulu fasilitas dulu baru jiwanya bisa tenang jadi badanian kalau rumusannya bosali paling gampang untuk ngecek apakah badanianmu sudah nikmat sudah bahagia yaitu yang pertama sehat yang kedua kuat sehat itu kan apa ada sehat yang gak kuat banyak saya saya sehat pak cuma gak terlalu kuat olahraga biar kuat ya kan gak cukup sehat tapi juga harus kuat yang ketiga elo elo itu cakep jangan khawatir setiap orang cakep sesuai perspektifnya masing-masing gak apa-apa ya semua orang cakep jangan kuatir nah bahagialah kalau gak kamu gak akan bahagia kalau kamu tiap hari aku kok jelek gitu gak gak akan bahagia itu bayu bayu ya jangan 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 ada yang berisah apa-apa ada yang mau berikut sama saya pasti ada asal standarmu jangan tinggi tinggi ya jadi sehat kuat cakep dan yang terakhir yakinlah bahwa kamu panjang umur tenang sehat ketika kamu sehat kan kamu ceria kuat kuat juga gantengannya sehat mau apa-apa sanggup itu kan kuat barang kemana ayo cakep jadi kamu merasa pokoknya tidak ada celahnya diriku ini Allah kasih aku lengkap Alhamdulillah dan panjang umur orang yang merasa punya kualifikasi empat ini secara badannya maka dia sebenarnya sedang bahagia secara fisik cuma selanjutnya untuk nikmat badannya kita butuh kenikmatan eksternal dari dunia di luar diri kita kita butuh punya harta itu kan di luar kita butuh punya keluarga itu di luar kita butuh dihormati orang itu juga dari luar jadi kita butuh kenikmatan dari yang di luar diri dari kenikmatan di luar diri itulah diri kita akan merasa nikmat secara fisik dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani secara jiwa dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya secara ukrawi nanti kita juga akan nikmat cuma kenikmatan dari luar itu butuh pelengkap keluar yang sangat keluar apa bahasanya yaitu apa kenikmatan taufiki kenikmatan yang menunjukkan kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu sebagus apapun kehidupan mu hari ini kalau kamu merasa dicuek di Allah atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu kamu gak akan dapat merasakan kenikmatan apapun kamu melakukan korupsi enak loh korupsi itu kamu dapat banyak uang mau apa aja bisa tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi Allah gak akan ridho padamu maka gak jadi nikmat kamu nyontek ujian enak kan nyontek itu gak perlu capek-capek belajar bisa langsung jawab dan bener lagi dan bagus lagi dosennya sampai erang jadi kuliah gak pernah masuk makalah gak jelas disuruh ngomong-ngomong ngomong-ngomong juga temennya gak paham tapi jawabannya sip makanya dikasih A tapi karena kamu ngerti itu nyontek kamu itu bukan sumber kebahagiaan kenapa? karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah gak ridho dan nyontek maka dasar dari semua kenikmatan tadi adalah keutamaan taufik taufiki dapat hidayah dapat pinayah dapat petunjuk rus dan seterusnya jadi pertama-tama yakinlah bahwa Allah ridho pada setelah itu carilah yang kamu butuhkan untuk nikmat untuk bahagia nyari harta nyari hormatan nyari status nyari cari enggak apa-apa itu sumber hormatan kalau itu sudah dapat maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi kenikmatan badannya dengan bekal kenikmatan badannya ini jiwamu juga akan nikmat bahagia akan tenang ketika jiwamu bahagia insya Allah besok akhirat mu bahagia bandingkan dengan orang yang sejak awal sudah enggak dapat ridho Allah maka kenikmatan eksternal tadi akan jadi sumber bencana kenikmatan badannya akan disepir oleh maksudnya maka jiwanya enggak akan jadi tenang dan di akhirat juga otomatis kacau jadi rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diridhoi oleh Allah setelah itu baru mikir nyari uang dimana nyari kerja dimana nyari istri dimana kalau sudah dapat kekayaan dapat status dapat kerja itu kan nikmat hasilnya semua itu kenikmatan badannya kamu jadi sehat kamu jadi kuat kamu jadi elok kamu jadi tampan kemarin enggak punya duit beli sampo sama sabun aja kalau duitnya banyak kan sekarang beli parfum beli make up malah bisa kalau itu sudah terpenuhi kan jiwamu kan tenang dan setelah jiwamu tenang kamu nambah lagi menyempurnakan jiwamu misalnya dengan cari ilmu dengan memelihara diri dan seterusnya maka ketika kamu meninggal kamu akan mutmainah dan kamu akan dapat kebahagiaan ukrawi oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati